Intro Hari ini gue mau ngajak kalian untuk masak lagi salah satu menu yang ada di restoran Khususnya Chinese food Jadi kalau kalian sering pasti udah familiar sama yang namanya buncis casapi Nggak usah makan di restoran lagi, kita bikin sendiri di rumah Oke jadi main dishnya adalah kita pakai buncis Tapi kalau kalian mau ganti pakai kacang panjang juga bisa Ini buncisnya udah dibuang ujung-ujungnya Sekarang kita akan potong bagi dua gitu ya Biar kayak di restoran-restoran Ini kita bagi dua aja, tapi kalau takut keselek ini bisa bagi tiga kayak gini Loh, kayak gini aja ya Ini sekarang kita siapin dulu bumbunya Gampang, cuman bawang-bawang bawang, bawang putih, sama cabai Semuanya kita cincang-cincang, kayak gini Terus bawang putih juga sama, cincang Cepet kan kalau kayak gini caranya Tadi bawang-bawang bawang putih udah Ini yang ketiga, kita pakai cabai merah aja Biar nggak terlalu pedas Terus kita buang bijinya Ini belah dulu kayak gini Nah tengah-tengahnya ada sungguh putih kayak gini kan Potong aja Nah kalau putih-putihnya udah kebuang Kalau ini biji-bijinya Jadi si cabai merah ini cuman Dapatin apa kayak aroma pedasnya dikit doang gitu loh Jadi aman buat anak-anak kalian Nah udah kayak gini Kita potong memanjang Nih potong memanjang bagi dua kayak gini Terus potong kecil-kecil Oke sekarang kita akan goreng sebentar si buncisnya ini Minyaknya udah panas Langsung Tuh ini kita goreng sampai dia keriting gitu luarnya Tapi tetap crunchy di dalam Oke ini kita tirisin dulu ya Terus terakhir banget Kalau kalian mau pakai Ini kan buncisnya bakal dimasak pakai cah sapi kan Bakal dimasak pakai daging sapi Kalau kalian mau nambahin lagi Bisa pakai ini Jamur champignon cincang ya Jamur kancing yang kayak gini Kita cincin-cincang jadi segini Atau Atau misalnya nggak mau pakai daging sapi Jamur to juga udah enak banget Jadi langsung kita tumis lagi Nah minyak udah panas Kita akan masak si daging cincangnya duluan Nih kenapa daging cincangnya duluan Biar kita dapetin kayak efek-efek Kegoreng gitu Yang smoky dan angus gitu Nah Udah kayak gini Baru masukin jamur Baru setelah itu kita masukin Ini potongan bawang-bawang baik Setelah bawang-bawang baik Baru masukin bawang putih Next potongan cabai merah Sama daun bawang Udah ini kita tumis semuanya Next baru kita masuk ke saus-sausan Ini kecap asin dulu Terus Ada saus tiram Dan kita pakein gula pasir Merica Dan kaldu jamur Ini setelah dicobain Semua rasanya udah pas Baru terakhir kita Masukin larutan maizena Biar tuh dia agak stiki-stiki Dan ada Salsnya gitu Terus ini opsional Biar dia makin Aromanya makin enak lagi Kita bisa masukin Arak masak Pas pannya masih panas Langsung kita siram Udah Terakhir baru cempungin Si kacang panjang Buncis yang tadi Baru ini ada tips Dari Johan ya Biar dapetin aroma smoky-nya Kalau di rumah punya Torch kayak gini Nah bisa tuh Jadi nambahin aroma Flavor juga Ini cukup dimakan Pake nasi putih aja tuh udah Enak dan Yaudah gak usah Ada lauk lain lagi Sebenernya Suka-suka mereka dong Oh iya juga sih Ini kan POV Ini kan POV-nya Anak kos Iya gak Ini kan gak usah ke restoran lagi Sausnya tuh Gurih Ada slightly manis Dari si saus-sausan yang tadi itu Terus yang pasti ada aroma smoky-nya Karena tadi ketujuan Pake tors gitu kan Jadi Nambahin rasanya Lebih kompleks Walaupun keliatannya ini simpel Ini juga bisa jadi menu tangga tua Daging sapinya disingkirin aja Cuman buncis Sama jamur Dan resep yang tadi itu Bisa buat 4-5 orang Jadi kalau kalian Buat makan sendiri Tinggal dibagi 3 atau bagi setengah aja Cukup Oke Langsung bikin di rumah Biar bisa hemat Uangnya aja Gue Amel I'll see you in the next video Bye-bye